Seoul Land 2 Chapter 270.1 Jika komite turnamen tidak membatasi usia para pesaing hingga di bawah 20 dan menuntut bahwa setidaknya 5 anggota dari setiap sekte harus memiliki setidaknya 4 cincin, akan ada 10 kali lebih banyak tim yang bersaing di turnamen ini daripada yang terakhir. Bahkan dengan pembatasan seperti itu, masih ada total 117 tim, lebih banyak dari yang terakhir kali. Sebagai kerajaan terkaya di benua Douluo, menjadi tuan rumah turnamen ini bukan apa-apa bagi Kekaisaran Sunmun. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Sebagai kota terbesar di benua itu, Radiant City membangun beberapa hotel dan wisma untuk menerima tamu yang datang untuk acara akbar ini. Mereka mendapat banyak manfaat dari pengusaha yang datang dari negeri asing. Kekaisaran Sunmun juga banyak berinvestasi dalam turnamen ini, karena mereka adalah kerajaan rekayasa jiwa teratas di benua itu. Hadiah utama bukan hanya tulang jiwa lagi, mereka adalah alat jiwa. Tim yang menang dapat memperoleh alat jiwa kelas 9, sedangkan tim runner-up dan tempat ketiga akan menerima alat jiwa kelas 8 dan kelas 7 masing-masing. Nilai-nilai alat jiwa ini jauh lebih tinggi daripada tulang jiwa. Ini terutama berlaku untuk para juara. Saat ini, alat jiwa kelas 9 sangat berharga, dan hanya Sunmun Empire yang memiliki alat jiwa kelas 9. Pada saat yang sama, peralatan jiwa kelas 9 juga merupakan ancaman terbesar bagi dua kerajaan lainnya di benua itu. Setiap tim yang bersaing merasa gatal untuk mendapatkan hadiah dan bekerja keras untuk tampil lebih baik di turnamen. Ini bukan hanya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ketenaran, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapat untung besar. Penguasa jiwa modern harus mengandalkan alat jiwa di samping kultivasi mereka sendiri jika mereka ingin mendapatkan kemampuan yang lebih besar. Namun, biaya astronomi dari alat jiwa canggih membatasi sebagian besar guru jiwa. Mustahil menjadi yang terbaik tanpa uang. Tanda pisah-tanda pisah. Radiant City, Istana Kekaisaran Sunmun Empire, Taman Halaman Belakang. Kursi roda bergerak perlahan di jalur kuarsit di taman. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di sini, setiap wilayah taman dirancang dengan sempurna. Ada air terjun kecil di atas bukit yang dipahat, lukisan kekaisaran dari karangan bunga, dan pohon-pohon besar yang tinggi. Seluruh taman halaman belakang terasa seperti hutan yang indah. Bagaimana kabar ayahku? Mata Sutian Ran tertutup. Ada selimut di pahanya, dan dia tampak sangat santai. Juzilah yang mendorong kursi rodanya. Juzi berpakaian panjang, gaun kuning hari ini, yang menonjolkan kulit putihnya yang halus. Dia tampak berkelas dan elegan. Dia memancarkan aura yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Pandangan bijak melintas di matanya. Aku khawatir dia mendekati ajalnya. Tabib kekaisaran mengatakan bahwa dia sering pingsan dan kehilangan kesadaran akhir-akhir ini, kata Juzi lembut. Sutian Ran terus menutup matanya. Seolah-olah dia tidak berhubungan dengan orang tua yang sedang sakit yang dibicarakan oleh Juzi. Ayah saya selalu sangat berhati-hati dan teliti. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan jasa, tetapi hanya berharap untuk menghindari kesalahan. Dia telah melewatkan peluang besar. Ketika kita melihat ke masa depan, dia hanya akan dianggap sebagai kaisar biasa. Apa reaksi militer? Juzi berkata, mereka sangat tenang. Sejak kami mengambil kendali atas garnison, oposisi dari militer telah menghilang. Setidaknya 2 per 5 militer kekaisaran secara langsung di bawah kendali kita sekarang. Dari 3 per 5 lainnya dari militer, sekitar 2 per 3 dari mereka masih memantau situasi, atau hanya setia kepada kaisar. Begitu Anda berhasil naik tahta, saya yakin mereka akan bergabung dengan Anda. Adapun yang kelima terakhir, mereka adalah perwira militer di perbatasan. Beberapa dari mereka telah dibawa oleh pangeran lain, sementara beberapa di antaranya adalah musuhmu di masa lalu. Petik 2. Su Tianran tersenyum setengah. Senyumnya sangat bagus, tetapi untuk beberapa alasan, Juzi merasa sangat dingin di hatinya ketika dia melihat senyum ini. Itu karena dia jelas bahwa Su Tianran siap membunuh ketika dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Su Tianran tersenyum ketika berkata, jangan terburu-buru. Ketika saya berhasil naik tahta, Anda dapat melakukan perjalanan jika mereka masih tidak mau mengalah. Petik 2. Juzi bergidik sedikit, tetapi masih mengangguk dan berkata, oke. Su Tianran berbalik dan menatapnya. Dia berkata, Juzi, kamu tidak harus begitu dilindungi di sekitar saya. Ketika saya berhasil naik tahta, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menjadikan Anda ratu. Anda selalu dicadangkan. Kamu tidak memiliki rahmat seorang ratu. Petik 2. Juzi mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan menjawab, Yang mulia, aku tidak bersamamu karena aku menginginkan ketenaran atau status. Saya hanya punya dua keinginan. Pertama, aku hanya ingin bersamamu. Kedua, saya ingin menghancurkan Star Luau Empire. Petik 2. Su Tianran mengangguk dan berkata, Dua keinginanmu akan terkabul. Performa Anda di militer lebih baik dari yang saya harapkan. Bahkan para jenderal tua yang keras kepala pun terkesan oleh Anda. Jika ini terus berlanjut, Anda akan menjadi komandan jenderal saya ketika kita memulai perang kita melawan Kekaisaran Bintang Luau. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Juzi berlutut di samping kursi roda Su Tianran. Su Tianran menggunakan tangannya untuk mengangkatnya dan berkata, Saya katakan kepada Anda bahwa kita tidak harus begitu formal satu sama lain. Jika Anda belum menyelamatkan hidup saya, saya tidak akan berada di sini sekarang. Saya memiliki banyak bawahan yang lebih mampu daripada Anda. Namun, hanya kamu yang merasa nyaman denganku. Petik 2. Mata Juzi dipenuhi dengan rasa terima kasih, Su Tianran tidak menyadari bahwa ada juga perasaan acuh-ta'acuh di belakang mereka. Bisakah saya benar-benar melakukan apa yang saya inginkan di depan Anda? Di masa lalu, ada seorang pejabat yang berhutang terima kasih kepada Anda. Namun, dia terbunuh di rumahnya setelah dia bertindak sedikit lebih bebas dari biasanya. Saya adalah orang yang melakukan perintah pembunuhan untuk Anda. Juzi mengerti karakter Su Tianran dengan sangat baik. Dia sangat ambisius. Hanya ada satu tujuan dalam hidupnya, untuk menguasai seluruh benua Douluo. Selain itu, dia cerdas, memiliki toleransi yang besar, dan cukup ganas. Meskipun dia cacat, dia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk berhasil. Namun, ia menjadi lebih dingin dan tanpa ampun setelah kehilangan kakinya dan kemampuan jantannya. Bahkan Juzi tidak berani mendekati dia ketika dia mengungkapkan aura kekerasan dan permusuhannya kadang-kadang. Dia bukan hanya antipahlawan, Juzi bahkan percaya bahwa dia adalah seorang maniak. Namun, dia adalah seorang maniak yang sangat cerdas. Tetapi dia ingin membalas dendam, dan karena itu dia membutuhkan dukungan dari seorang maniak seperti dia. Namun, dia tidak ingin mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya dia bertindak sangat hati-hati di depannya, menyembunyikan perasaan sejatinya dengan sangat baik. Selain itu, ada orang lain di hatinya bersama dengan perasaan sejatinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang pernah menderita luka serius karena dia. Persiapan untuk turnamen harus dilakukan, kan? Apakah Halmaster Hongchen melaporkan kembali? Su Tianran terus bertanya. Juzi telah menjadi perwira intelijen terpentingnya. Ada satu hal yang tidak dibesar-besarkan Su Tianran, dan itu adalah kepercayaannya terhadap Juzi. Juzi menganggup dan berkata, kami sudah siap dan siap untuk pergi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Petik 2. Su Tianran berkata, burung yang baik-baik saja hanya bertengger di pohon yang bagus. Saya harap mereka lebih bijaksana. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Sudahkah tim Srek Akademi tiba? Mereka adalah juara bertahan saat ini. Jika kecerdasannya benar, itu adalah kelompok yang sama yang menjadi juara di waktu yang lain bersaing kali ini. Jika ini masalahnya, kemungkinan mereka akan menjadi juara lagi. Sangat disayangkan bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk menggunakannya. Petik 2. Juzi sepertinya tersentak. Dia jelas ingat bahwa Huo Yu Hao adalah bagian dari tim dari Srek. Su Tianran berkata, lebih baik jangan menyentuh Akademi Srek untuk saat ini. Biarkan mereka pergi. Saya akan memberikan wajah ini kepada Srek. Saya akan melihat bunga api apa yang akan dibuat antara Srek Akademi dan orang-orang kami. Oh ya? Tolong undang Tuan Zhongli di sini. Katakan padanya aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Petik 2. Iya. Juzi berdiri dan bergegas keluar. Su Tianran menutup matanya lagi dan sekali lagi mengenakan senyum santai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang tidur siang. Kenyamanan tenang dan damai di taman memesona. Tanda pisah-tanda pisah. Kelompok dari Sekte Tang mendarat sekitar 100 km dari kota Redien. Jika mereka menjelajah lebih jauh ke depan, mereka akan memasuki perbatasan kota Redien. Sebagai ibu kota kerajaan rekayasa jiwa terbesar, mereka mungkin menjadi sasaran latihan sistem pertahanan kota jika mereka berani melanggar wilayah udara kota. Mereka tidak menemui bahaya dalam perjalanan mereka di sini, dan baru tiba setelah setengah hari perjalanan. Mereka menyalakan api untuk memasak. Meskipun semua orang merindukan masakan Huo Yuhau, mereka tidak bisa membiarkan orang cacat memasak untuk mereka. Jiangnanan, Xiao Xiao, dan Wang Donger mengambil tanggung jawab sebagai koki. Adapun Jingzian, meskipun dia juga seorang wanita, selain memegang pisau dan tombak, dia tidak tahu apa-apa tentang memasak. Dia hanya bisa bertindak sebagai asisten tiga koki. Jiangnanan adalah yang terbaik dalam memasak di antara ketiganya. Meskipun Wang Donger telah belajar dari Huo Yuhau selama beberapa hari, dia tidak mengambil banyak. Huo Yuhau telah mendengar Xu Sanxi menyebutkan bahwa Jiangnanan berasal dari keluarga miskin. Dengan demikian, dia menjadi dewasa muda, dan pandai melakukan pekerjaan rumah tangga. Ternyata itu benar, mereka telah mempersiapkan dengan cukup sebelum berangkat ke turnamen ini, membawa cukup banyak bahan. Dengan Huo Yuhau di sekitar, mereka tidak khawatir tentang kesegaran bahan, karena dia adalah pemilik kekuatan jiwa Ultima Teais. Huo Yuhau diberi makan oleh Wang Donger. Tentu saja, dia memberinya makan dengan sendok, dan tidak melalui mulutnya. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar. Solen 2 chapter 270.2 Huo Yuhau hanya bisa menggunakan tangan kanannya. Sulit baginya untuk makan sendiri. Wang Donger tidak ingin dia memajaki dirinya sendiri, dan dengan demikian dia mengambil alih peran ini. Semua orang iri dan cemburu ketika melihat ini. Xu Sanxi menatap Huo Yuhau saat Wang Donger memberinya makan. Dia berbisik kepada Jiangnanan, cintaku, tolong beri aku makan juga. Jiangnanan membentak, berapa umurmu? Tiga, kata Su Sanxi dengan malu-malu. Enyahlah. Jiangnanan meraung padanya dan memberinya kejutan. Dia dengan cepat melarikan diri dan menghindari tendangan terbangnya. Di sisi lain, hal yang sama terjadi lebih intim karena perbedaan karakter. Heka itu menatap Xiao-Siao dengan tatapan lembut di matanya, kenapa aku tidak memberimu makan juga? Anda makan terlalu sedikit. Lihat dirimu, kamu jadi kurus. Petik dua. Xiao-Siao tertawa dan berkata, aku tidak selema itu. Saya bisa makan sendiri. Pergi dan makan. Kamu semakin kurus. Petik dua. Jiangzian memutar matanya saat dia menguping dari samping. Tipis. Orang ini kurus. Bukankah dia setidaknya 300 kati? Dia sebesar gunung, tapi dia memanggilnya kurus. Bagaimana dia memaksa dirinya untuk mengatakan itu? Mereka yang jatuh cinta benar-benar memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan, Jiangzian merasa sangat tertekan. Sebagai subjek ujian pertama dari keterampilan fusi spiritual Jiwa Huo Yu Hao yang diciptakan sendiri, dia trauma. Tanpa berurusan dengan trauma ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menantangnya di masa depan. Ji Jue Chen bahkan lebih diam. Matanya tidak pernah bergeser dari depan, dan ia selalu dalam kondisi termenung. Kadang-kadang, dia akan mulai memberi isyarat dengan tangan kanannya, seolah dia mencoba meniru sesuatu. Semua orang menikmati makan siang mereka dalam suasana yang sangat santai. Mereka tidak buru-buru pindah. Masih ada dua hari hingga batas waktu pendaftaran turnamen. Setelah memasuki Radiant City, mereka harus benar-benar waspada setiap saat. Di sini, mereka masih bisa bersantai dan beristirahat. Sama seperti semua orang akan menyelesaikan makan siang mereka dengan sup daging yang lesat, derap cepat kuku kuda terdengar. Tanda hubung. Sebelum semua orang bangkit untuk melihatnya, kekuatan familiar dari deteksi spiritual Huo Yu Hao dilepaskan. Sebuah gambar muncul di benak setiap orang. Sementara deteksi spiritual Huo Yu Hao menyajikan gambar rincin untuk semua orang, itu masih tidak dapat memproyeksikan warna apapun. Sementara mereka jauh, bayangan di benak mereka masih sangat jelas. Itu adalah resimen kavaleri. Total ada 14 orang, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kulit hitam. Tunggangan mereka juga tidak biasa. Mereka lebih tinggi daripada kebanyakan kuda, dan panjangnya lebih dari 4 meter, dengan tinggi bahu sekitar 1 meter dan 80 sentimeter. Mereka sangat besar dan berotot. Yang aneh adalah bahwa tunggangan ini tidak memiliki rambut, hanya lapisan sisik halus. Setiap kuda juga memiliki tonjolan menonjol di kepalanya. Jingzian tidak bisa membantu tetapi berkata, Eh, itu adalah kuda Hon Skale. Mereka benar-benar kaya. Petik 2. Kuda Hon Skale tidak terkait dengan kuda normal. Mereka adalah binatang buas. Mereka tidak pandai menyerang, tetapi kekuatan pertahanan mereka agak tinggi. Mereka memiliki dua keterampilan jiwa bawaan, Black Skale Armor dan Heavenly Horn Barrier. Jiwa binatang seperti itu biasanya muncul dalam kawanan, karena mereka tidak pandai berkelahi. Itu juga sebabnya mereka jarang muncul di hutan jiwa binatang. Mereka terutama tinggal di padang rumput. Kurangnya kekuatan bertarung mereka berarti bahwa mereka diberikan kompensasi di daerah lain. Kuda Hon Skale memiliki daya tahan besar, sekitar 3 kali lipat kuda biasa. Mereka juga sangat cepat. Ketika mereka bergerak, bahkan pada kecepatan penuh, mereka juga bisa melepaskan penghalang tanduk surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi hambatan angin. Karena mereka bisa dijinakkan oleh manusia, para bangsawan dari berbagai kekaisaran menjaga mereka sebagai hewan peliharaan. Satu kuda Hon Skale bisa dijual antara 5.000 dan 10.000 koin jiwa emas. Jika mereka adalah kuda Hon Skale yang berumur 100 tahun, harganya bisa 10 kali lebih mahal. Itu bahkan lebih mahal untuk kuda Hon Skale seribu tahun. Harga-harga ini begitu besar sehingga permintaan menjadi hampir nol. Adapun mereka yang setidaknya berusia 10.000 tahun, mereka nyaris tidak ada sama sekali. Mereka biasanya tidak bisa berevolusi ke tingkat itu karena keturunan mereka. Meskipun ada legenda bahwa mereka memiliki sedikitpun dari garis keturunan Unikon, jumlah kecil warisan itu hampir tidak signifikan. Seekor Unikon adalah binatang jiwa yang transcendent. Selanjutnya, Unikon dikabarkan berada pada tingkat yang sama dengan naga raksasa ilahi, tetapi keberadaan mereka juga dilihat sebagai mitos. Semua pria mengendarai kuda Hon Skale. Pemimpin mereka, yang adalah seorang penatua, bahkan menunggang kuda Hon Skale 100 tahun. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa mereka kaya. Kuda Hon Skale memang sangat cepat. Dalam hitungan detik, resimen kavaleri dengan cepat muncul di depan 7 Monster Shrek. 7 Monster Shrek telah memilih tempat yang bagus untuk beristirahat. Tanahnya rata, tetapi terangkat. Pemandangannya bagus, dan bahkan ada beberapa pohon besar di sekitarnya. Itu sangat keren ketika mereka berteduh di bawah pohon. Keharuman dari sub daging mereka juga membuat seluruh suasana terasa lebih kasar. Resimen kavaleri dengan cepat menemukan mereka, dan penatua mengangkat tangannya, menghentikan yang lain di belakangnya. Seluruh tim jelas sangat terorganisir. Para pengendara juga berkoordinasi dengan baik dengan kuda-kuda mereka. Penatua perlahan-lahan naik ke mereka dan tersenyum. Dia bertanya, Salam semuanya. Apakah kalian semua akan bersaing di turnamen? Petik 2 Melihat bahwa pihak lain sedang sangat seremonial, Bebe berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum menjawab, Ya, kami berasal dari Sekte Tang. Kami akan pergi ke Radiance City untuk turnamen. Petik 2 The Sekte Tang Penatua tertegun. Dia tampaknya tidak memiliki kesan mendalam tentang sekte itu dalam benaknya. Butuh beberapa waktu sebelum dia mengingat, Oh, ini sekte yang sangat kuno. Kami berasal dari Sekte Armor Surgawi. Kami juga di sini untuk turnamen. Kami lelah karena terburu-buru dalam perjalanan kami. Bisakah kita beristirahat di sini juga? Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kalian semua. Petik 2 Bebe tersenyum dan menjawab, Tentu saja kamu bisa. Kami masih memiliki sup daging yang kami masak. Jika Anda tidak keberatan, kami dapat membagikannya kepada Anda semua. Petik 2 Penatua tertawa dan berkata, Itu akan luar biasa. Semuanya, turun. Ketika dia berbicara, dia melompat dari kudanya terlebih dahulu. Tidak hanya ukuran 100 tahun kudahonskale berbeda, tetapi benjolan di kepalanya juga lebih besar, dengan sepetak sisik coklat di tengah dahinya. Setelah sesepuh turun, dengan patuh pergi ke satu sisi untuk merumput. Tidak ada banyak binatang buas yang memakan rumput. Kudahonskale ini memiliki daya tahan yang hebat, dan tidak terlalu sulit untuk diberi makan. Ini juga merupakan alasan mengapa kaum bangsawan mencintai mereka. Ketika si penatua melompat dari kudanya, para penunggang lainnya juga turun. Tindakan mereka rapi dan rapi, bahkan berirama. Tidak ada yang membuat keributan, tetapi mereka tahu peran mereka. Kudahonskale cukup cerdas, dan tidak perlu diinstruksikan. Mereka berjalan sendiri untuk merumput, tetapi tidak berani terlalu jauh. Para pengendara mulai sibuk ketika mereka berkemah dekat dengan kelompok dari tangsek. Beberapa dari mereka mengambil jatah kering, sementara yang lain mengambil kantung air mereka. Seseorang bertugas menyalakan api dan memasak. Beberapa saat kemudian, aroma makanan mereka melayang. Penatua memimpin dua pemuda ke atas dan memindai semua orang dari sekte tang. Akhirnya, dia memperbaiki pandangannya pada Bebe. Dari bagaimana Bebe bereaksi sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kelompok mereka. Namun, ia meremehkan tang sekte karena penemuan ini. Sekte kuno ini bahkan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Apa yang sedang terjadi? Anak muda, bagaimana kabarmu? Saya Han Zan Hu dari Heavenly Armor Sek. Saya adalah pemimpin sekte saya. Saya telah membawa para pemuda ini untuk mendapatkan pengalaman. Petik 2. Jiang Nanan memimpin dua pemuda untuk mendapatkan sup daging. Kedua pemuda ini sangat berhati-hati. Wajah mereka memerah ketika mereka melihat penampilan Jiang Nanan yang menggerahkan. Setelah itu, mereka tidak berani menatapnya lagi. Jiang Nanan hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat wajah mereka yang pemalu. Kedua pemuda ini benar-benar lucu. Su San Chi memperhatikan dengan seksama dari satu sisi. Dia terkeke ketika melihat wajah mereka memerah, dan menghentikan mereka memantau lebih jauh. Mereka benar-benar tidak berpengalaman. Bei Bei sudah berbicara dengan Han Zan Hu, saya senior tertua dari sekte Tang. Salam untuk penatua. Petik 2. Penampilan Bei Bei yang halus sangat disukai. Ketika Han Zan Hu menemukan bahwa dia adalah pemimpin sekte Tang, dia tertegun. Jadi kamu adalah Tuan Bei. Permintaan maaf untuk tidak hormat. Tidak peduli seberapa kuat sekte Tang sekarang, itu masih sekte kuno. Han Zan Hu menjadi lebih formal dengan kata-katanya. Han Zan Hu harus menjadi sosok senior dari Heavenly Armor Sek. Dia adalah pria yang tinggi dan perkasa. Auranya juga menekan. Saat dia memberi isyarat, dia tampak menakjubkan. Huo Yu Hao duduk di kursi roda pohon emas dan mengamati orang-orang ini. Meskipun mereka baru saja berinteraksi, dia berhasil membuat beberapa pengotongan. Pertama, Heavenly Armor Sekte jelas bukan dari Kekaisaran Sun Moon. Itu karena mereka menunggang kuda. Salah satu ketentuan turnamen adalah bahwa tim yang bersaing harus memiliki setidaknya lima anggota yang memiliki empat atau lebih cincin jiwa. Master Jiwa Berdering 4 bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, tidak masuk akal bahwa mereka tidak menggunakan alat jiwa. Dari kuda Hon Skale yang mereka naiki, kemungkinan besar mereka berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itu karena Kekaisaran Jiwa Surgawi terkenal karena menghasilkan binatang jiwa seperti itu. Selain itu, Huo Yu Hao juga bisa mengatakan bahwa Sekte Armor Surgawi memiliki aturan yang sangat ketat. Para kavaleri muda dipenuhi dengan rasa takut dan hormat ketika mereka melihat Han Zan Hu. Mereka juga sangat terorganisir. Selain itu, mereka jarang berbicara satu sama lain. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Sekte yang disiplin seperti itu sangat mengagumkan. Soul Land 2 Chapter 270.3 Percakapan singkat BB dengan Han Zan Hu membuktikan dugaan Huo Yu Hao, Sekte Heavenly Armor memang berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang terjauh dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka telah melakukan perjalanan panjang selama 20 hari dan sekarang akan tiba di Radiant City. Setelah menyapa sisanya secara singkat, Han Zan Hu mengucapkan terima kasih kepada Sekte Tang untuk sup daging dan pergi bersama dua pemuda. Kedua pemuda pemalu itu mencuri pandang ke Jiangnanan hanya ketika mereka kembali ke perkemahan mereka sendiri. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yu Hao pada saat ini dan berbisik, mereka sangat malu. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka hampir tidak meninggalkan Sekte mereka. Itu menarik. Huo Yu Hao terkekeh, Sekte Heavenly Armor ini tampaknya cukup mengesankan. Kemampuan mereka harus cukup baik, melihat betapa disiplinnya mereka. Penatuahan setidaknya harus menjadi sage jiwa. Sisanya mungkin masing-masing memiliki setidaknya empat cincin. Beberapa dari mereka bahkan harus memiliki lima cincin. Kemampuan mereka cukup bagus. Petik 2 Persyaratan pertama dari Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit adalah bahwa para pesaing tidak boleh berusia di atas 20 tahun. Sangat jarang seseorang menjadi Raja Jiwa sebelum usianya 20 bahkan melalui penggunaan herbal. Melalui pengamatannya, Huo Yu Hao yakin bahwa tim Sekte Heavenly Armor ini dapat menyaingi tim delapan besar di edisi sebelumnya dari Turnamen dalam hal kemampuan keseluruhan. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya edisi Turnamen ini nantinya. Tim dari Heavenly Armor Sekte sedang makan dan beristirahat dengan tenang. Orang-orang dari Sekte Tang juga menikmati momen santai yang langka. Itu siang hari, waktu terpanas hari itu. Menurut Bebei, mereka harus melanjutkan perjalanan setelah tengah hari. Wang Donger mengangkat Huo Yu Hao dari kursi rodanya dan membiarkannya berbaring di tikar yang diletakkan di atas rumput. Ini lebih nyaman baginya. Dia duduk di sampingnya dan menggunakan pahannya sebagai bantal. Huo Yu Hao bisa mencium aroma wangi Wang Donger saat dia membaringkan pahannya yang lembut dan kenyal. Huo Yu Hao menghela nafas panjang dan mengulurkan tangan kanannya untuk memeluk pinggang Wang Donger. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Ada pohon besar di belakang Wang Donger. Dia bersandar diam-diam di atasnya. Dia juga menikmati suasana damai. Dia menyisir rambut Huo Yu Hao dan sesekali memijat kepalanya untuk membantunya bersantai. Segera, Huo Yu Hao tertidur di lingkungan yang manis dan nyaman ini. Sisa anggota Sekte Tang semuanya tanpa sadar mengelilingi Huo Yu Hao dan Wang Donger di tengah. Jiang Nanan dan Susanshi bersandar di samping pohon besar. Susanshi ingin memeluknya, tetapi Jiang Nanan hanya mengizinkannya untuk memegang tangannya. Hal-hal yang berlawanan untuk Xiao Xiao dan Heike itu, kepala Xiao Xiao berada di lengan berotot Heike itu saat dia menutup matanya untuk sedikit menutup mata. Sesekali, Heike itu akan mengawasinya dengan tatapan menyayanginya dan membelai rambutnya yang panjang. Ada tatapan bahagia dan lembut di matanya. Sejak dia menjalin hubungannya dengan Xiao Xiao, Heike itu telah lebih memanjakannya. Mereka bersama setiap hari. Dia ke itu bahkan tidak berani menyentuh tangan Xiao Xiao dengan mudah. Namun, dia sangat baik. Xiao Xiao seperti boneka keramik di matanya, dia takut menyakitinya. Xiao Xiao mengambil inisiatif untuk mendekatinya, dan Heike itu menerima kemajuannya dengan malu. Setiap kali Xiao Xiao mencoba memegang tangannya, ia akan terlihat sangat bahagia. Xiao Xiao menyukai ekspresinya setiap kali ini terjadi. Bei Bei, Ji Jue Chen, dan Jing Xi Yan duduk bersama. Mereka sedang berbicara. Dari bagaimana mereka terus melirik Huo Yu Hao, terbukti bahwa mereka tidak bisa melupakan kekuatan spiritualnya yang besar. Ji Jue Chen tampak bersemangat. Jelas bahwa dia telah mengembangkan beberapa ide setelah terinspirasi oleh Huo Yu Hao hari ini. Para murid dari Heavenly Armor Sekte tidak bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka juga. Mereka mengembalikan pot yang telah mereka bersihkan dan juga beristirahat di samping pohon setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jelas bahwa mereka sangat lelah setelah melakukan perjalanan cepat selama 20 hari. Mereka bahkan tidak repot-repot bermeditasi. Terlepas dari beberapa yang berdiri berjaga, sisanya pergi tidur. Meskipun ada lebih dari 20 orang di hutan ini, serta beberapa kudahon sekali, tampaknya sangat sunyi pada saat ini. Sangat damai sehingga tampak seperti bahan untuk lukisan yang indah. Tanda hubung. Sangat disayangkan bahwa ini tidak berlangsung lama. Sama seperti semua orang menikmati kedamaian dan ketenangan, suara teriakan datang dari jauh. Lolongan menusuk tampaknya semakin dekat dan dekat. Mereka yang terjaga mulai melihat kekejauhan. Ada lebih dari 10 orang, tetapi mereka turun dari langit. Alat jiwa tipe terbang mereka yang luas mulai menarik ketika mereka mendarat di tanah. Mereka mendarat di sisi perkemahan Tang Sekte di seberang Heavenly Armor Sekte. Kelompok orang ini tidak disiplin seperti yang dari Heavenly Armor Sekte. Mereka membuat banyak suara segera setelah mereka mendarat. Aku kalah. Saya kalah. Tempat ini tidak buruk. Kita harus beristirahat di sini. Petik 2. Oh, lihat. Ada cukup banyak orang di sini. Lihat? Apakah itu kuda hon sekali? Mereka terlihat hebat. Sayang sekali mereka hanya bisa berlari kencang di tanah. Dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang, mereka jauh lebih rendah. Petik 2. Eh, mereka harusnya udik desa yang ada di sini untuk bersaing juga. Sudah merupakan prestasi untuk menunggang kuda hon sekali. Kawan, cepat istirahat. Siapa yang membawa jatah kering? Saya sedikit lapar. Petik 2. Tidak ada jatah kering. Radiant City tidak jauh dari sini. Kita bisa makan ketika sampai di kota. Tidak ada yang membawa jatah kering karena kami sangat dekat dengan kota. Ada banyak makanan lezat di Radiant City. Petik 2. Tidak? Aku terlalu lapar. Biarkan aku makan dulu. Orang kampung itu seharusnya membawa makanan sejak mereka datang dari jauh. Biarkan saya meminta mereka. Petik 2. Semua orang dari Sekte Tang dan Sekte Armor Surgawi mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar suara-suara yang datang dari sekelompok Master Jiwa yang baru saja mendarat. Lingkungan dan suasana di sini sangat tenang dan damai, tetapi kedatangan mereka mengganggu segalanya. Master Jiwa yang baru tiba ini mengenakan jubah prajurit kuning. Mereka semua memiliki alat jiwa tipe terbang di belakang mereka, yang mereka lepaskan setelah mendarat. Mereka dipimpin oleh dua pria setengah baya, yang saling berbicara. Suara-suara itu datang dari para pemuda yang ada di bawah mereka. Itu adalah seorang pemuda gemuk yang telah menyebutkan bahwa dia kelaparan. Dengan hidung kecil dan mata kecilnya, dia tampak seperti orang yang hina. Karena mereka mendarat lebih dekat dengan orang-orang dari Sekte Tang, dia secara alami pergi untuk meminta makanan dari orang-orang dari Sekte Tang. Pemuda gemuk ini mulai berjalan ke arah mereka. Hai saudara, apakah Anda punya makanan? Bisakah Anda menyisikan beberapa untuk saya? Pemuda montok itu tampak sangat tidak sopan. Tangannya ada di pinggangnya, dan dia meminta mereka untuk bersedekah dengan matanya. Tidak seorang pun dari Sekte Tang berbicara. Huo Yu Hao tertidur lelap. Wang Donger terus menyikat rambutnya, sementara Susan Xi dan Jiang Nanan masih duduk bersama sambil berpegangan tangan. Heka itu membelai rambut Xiao-Siao, dan Bei Bei dan beberapa lainnya masih terlibat dalam diskusi mereka. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata pemuda yang gemuk itu, dan dia tidak mendapat tanggapan. Hei, kalian semua tuli. Dia berteriak dengan sedih. Beri aku makanan, kalau tidak aku akan berurusan dengan kalian semua. Berhenti berpura-pura. Wang Donger mengerutkan alisnya dan memutar kepalanya sebelum berkata, Turunkan suaramu. Pemuda gemuk itu menoleh ketika dia mendengar kata-katanya. Ketika dia melihatnya, mulutnya terbuka lebar. Wajahnya yang gemuk bergetar, dan matanya yang sebesar kacang bersinar dengan tampilan serakah. Dia memiliki gigi kuning yang tidak rata, dan mengeluarkan bau mulut yang kuat. Air liurnya bahkan menetes dari mulutnya. Bahkan nada suaranya berubah. Kecantikan, kecantikan, betapa cantiknya. Saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi berjalan menuju Wang Donger. Kecantikan, namaku Feng Ling. Aku adalah talenta muda paling luar biasa dari gerbang surga. Kamu terlalu cantik. Petik 2 Bau mulut dari mulutnya bahkan beracun. Air liurnya bahkan menyebabkan tanaman dan rumput mengering saat mendarat di tanah. Wang Donger memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihatnya berjalan. Kelemah lembutannya hanya untuk Huo Yu Hao. Namun, pada dasarnya dia bukan orang yang lembut. Enyahlah. Wang Donger berteriak. Feng Ling memelototinya. Apa? Apakah Anda baru saja menyuruh saya untuk enyahlah? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya pemimpin sekte muda dari gerbang surga. Ayah saya adalah pemimpin sekte saat ini. Petik 2 Wang Donger mengangkat kepalanya perlahan, dan juga mengangkat lengan kanannya. Pada titik ini, sosok besar menghalangi pandangan di depannya. Aura dingin membuat Wang Donger tertegun. Pada saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya lagi dan terus menyisir rambut Huo Yu Hao. Feng Ling tidak tinggi. Dia merasakan bayangan muncul, dan Wang Donger diblokir begitu saja. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat wajah tampan dan dingin di depannya. Enyahlah. Suara Jijue Chen tidak terlalu keras, tapi sangat seram. Feng Ling menggigil dan merasakan bulu merinding naik di kulitnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Siapa? Siapa kalian? Meskipun Feng Ling jelek dan bejat, dia tidak bodoh. Dia sudah menyebutkan identitasnya sebagai Master Sekte Gerbang Surga, tetapi orang di depannya sepertinya tidak peduli. Dia segera khawatir. Selain itu, mereka yang kuat memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Karakteristik khusus seperti itu sangat jelas pada Jijue Chen. Dia tahu orang ini tidak bisa dianggap enteng, dan dia juga tidak sendirian. Jijue Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah seseorang yang tidak suka berbicara. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang penghakimannya. Cintanya pada pedang seperti cinta Huo Yu Hao untuk Wang Donger. Dia tidak pernah meninggalkan pedangnya di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Itu selalu di sisinya. Karena itulah dia disebut pedang fanatik. Melihat bahwa Jijue Chen telah mengambil pedangnya, Feng Ling berbalik dan melarikan diri. Kalian semua harus waspada. Dia mengutuk ketika dia melarikan diri. Soul Len 2 Chapter 271.1 Jijue Chen tidak mundur. Dia memegang pedang penghakiman dan mengikuti Feng Ling menuju sisa para murid gerbang surga. Sejak kapan Jijue Chen dan Jing Zian takut pada apapun. Mereka menyukai masalah. Daya saing Jijue Chen muncul ke permukaan saat ia terpancing. Memulai serangan sesuai dengan kepribadiannya. Jing Zian tidak mengikutinya. Dia sangat gelisah oleh Huo Yu Hao sebelumnya, dan belum pulih. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu dari tekanan spiritual luar biasa yang dibawa oleh Huo Yu Hao. Dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Feng Ling dengan cepat bergegas kembali ke wilayahnya sendiri. Semua orang dari gerbang surga secara alami mendengar konfrontasinya dengan sekte Tang. Seluruh sekte, termasuk dua pria parubaya, segera berkumpul. Jijue Chen mengangkat pedangnya dan berjalan. Bebe ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh Jing Zian. Biarkan dia mengisi perutnya. Kalau tidak, dia akan curahkan semuanya pada kita. Petik 2. Bebe segera duduk. Dia menghela nafas sedikit, dan matanya dipenuhi dengan empati untuk orang-orang dari gerbang surga. Bibir Jing Zian bergerak sedikit. Orang seperti apakah kamu? Bebe tersenyum dan mengungkapkan serangkaian gigi putihnya. Aku orang baik. Jing Zian menoleh dan mengangkat bahu. Sejak dia datang ke Tang Sekte, dia lebih sering tersenyum. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Salah satu pria parubaya berteriak pada Jijue Chen saat dia berjalan. Jijue Chen memegang pedang penghakiman. Saat dia bergerak maju, auranya sangat berubah. Seolah-olah dia dan lingkungan sekitarnya telah berasimilasi. Namun, lingkungan tidak berasimilasi dengannya. Sebaliknya, ia berasimilasi dengan lingkungan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bahkan kicau burung yang bisa didengar sebelumnya menghilang. Dunia yang penuh warna dan cerah berubah redup dan abu-abu. Kedua pria parubaya itu mulai serius. Jijue Chen akhirnya berhenti. Entah kau mengalahkanku atau aku akan mengalahkanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang penghakimannya dan meraihnya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya aneh memanjang dari gagang pedang. Dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kaki Jijue Chen. Namun, cincin jiwa ini berubah abu-abu di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu juga. Domain pedang soliter. Lapisan abu-abu mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Lingkungannya diwarnai abu-abu di sekelilingnya. Huo Yu Hao akhirnya membuka matanya. Dia terkesan. Domain saudara ji semakin dan semakin lengkap. Mereka dari Heavenly Armor Sekte secara alami melihat konfrontasi yang sedang terjadi. Han Zan Hu berdiri dan menyaksikan apa yang terjadi. Ketika dia melihat Jijue Chen berjalan menuju murid-murid gerbang surga dan melepaskan enam cincin jiwa, ekspresinya berubah. Meskipun Jijue Chen terlihat lebih tua dari 20, dia pasti tidak lebih dari 30. Baginya menjadi kaisar jiwa pada usia itu berarti dia adalah yang terbaik di antara semua orang pada usia yang sama. Ketika Jijue Chen mengangkat pedang penghakiman dan cincin jiwanya berubah abu-abu, ekspresi Han Zan Hu juga berubah serius. Dia pasti memiliki kemampuan hebat mengingat hal-hal aneh yang kulihat ini. Pemuda ini luar biasa. Murid gerbang surga tidak akan membiarkan Jijue Chen menggertak mereka juga. Mereka dengan cepat menyebar. Dua pria parubaya juga melepaskan cincin jiwa mereka. Sama seperti Jijue Chen, mereka adalah kaisar jiwa enam cincin. Namun, warna cincin jiwa mereka sedikit berbeda. Salah satu dari mereka memiliki tiga cincin jiwa kuning dan tiga ungu, sementara yang lain memiliki tiga cincin jiwa kuning, dua ungu dan satu hitam. Jelas, ini bukan kali pertama mereka bekerja sama. Kaisar jiwa dengan tiga cincin jiwa kuning dan tiga ungu mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat meriam jiwa ke bahunya. Jiwa berdering di tubuhnya menyala, dan undulasi kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan. Dia adalah seorang insinyur jiwa ortodoks. Pria parubaya lainnya berdiri di tempat tanpa bergerak. Saat suara dentang terdengar, baju zirah tebal muncul di tubuhnya. Armor hitam pekat itu membawa sedikit cahaya perak. Jelas, itu dibuat menggunakan beberapa bentuk logam khusus. Baju besi ini, termasuk helm, menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Bukan hanya itu, tapi insinyur jiwa yang dekat ini bahkan memiliki perisai di tangannya. Sekte Gerbang Surga adalah sekte rekayasa jiwa. Selain dua pria parubaya ini, sisanya juga melepaskan alat jiwa mereka. Feng Ling juga mengenakan baju zirah dan membawa perisai. Terlebih lagi, armornya tampak lebih kuat daripada pria parubaya itu. Namun, ia hanya memiliki empat cincin jiwa. Dengan membawa perisainya, dia melindungi dirinya seperti kura-kura di cangkangnya. Sepertinya dia takut tidak ada yang tahu dia takut mati. Ledakan, bola cahaya putih yang intens dilepaskan dari meriam jiwa pria parubaya itu. Seorang penyerang selalu memiliki keuntungan. Ji Juechen muncul di depan mereka, dan cincin jiwanya adalah kombinasi terbaik yang mungkin dimiliki jiwa kaisar. Dua pria parubaya dari gerbang surga ini bertindak sangat hati-hati. Mereka telah melepaskan serangan meriam untuk menguji kemampuan Ji Juechen. Murid-murid gerbang surga yang lain tersebar di sekitar mereka. Meskipun mereka mengambil alat jiwa mereka, mereka tidak menyerang. Ji Juechen sendirian. Dia memiliki banyak rekan senegaranya yang sedang beristirahat. Ketika para murid gerbang surga melihat enam cincinnya, mereka tercengang. Sebagian besar orang yang berinteraksi dengan mereka hanya memiliki empat cincin. Bahkan ada yang hanya punya tiga cincin. Hanya memiliki alat jiwa yang mereka lakukan sudah dianggap cukup baik. Ji Juechen berdiri di tempat dan memotong pedang penghakimannya ke depan. Tindakannya sederhana dan langsung. Pedang penghakiman berubah menjadi hitam dan secara akurat mengenai shell meriam jiwa. Pria parubaya yang menembakkan meriam tertegun. Tidak hanya Ji Juechen tidak menghindari peluru meriam, dia bahkan memukulnya secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah alat jiwa kelas 5. Kekuatan ledakannya luar biasa. Namun, dia tertegun pada saat berikutnya. Pedang hitam pekat dan cangkang meriam putih yang saling kontras satu sama lain. Namun, meriam itu tampak agak macet saat melakukan kontak. Tampaknya sudah hampir pecah, tetapi ditelan oleh hitam yang datang dari pedang di detik berikutnya. Tidak ada energinya yang dilepaskan. Ji Juechen sangat percaya diri. Saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dia terus menebas dengan pedangnya. Hitam sebelumnya berubah menjadi kecerahan yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi matahari perak. Kecerahan intens membutakan murid-murid gerbang surga untuk sementara waktu. Cahaya perak memendek di tengah rangan mereka. Insinyur jiwa jarak dekat yang memegang perisai sudah bergeser dari posisinya, mundur 3 meter. Ji Juechen berdiri di tempat dia diam-diam. Pedang penghakimannya telah kehilangan sinarnya sekarang. Dentang renyah bergema dari insinyur jiwa yang mundur. Setelah ini, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Garis cahaya perak dilepaskan dari perisainya. Itu berkembang seperti pola pada cangkang kura-kura. Bunyi berderak mengikuti saat perisai itu berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Bukan hanya ini, tetapi cahaya perak yang mengembang bahkan muncul di armornya. Itu dimulai dari helmnya sampai ke tubuhnya. Seluruh baju zirahnya retak dan jatuh. Namun, yang aneh adalah dia tidak terluka sama sekali. Ada hampir 40 orang di sepetak tanah kosong ini. Namun, seluruh tambalan berubah menjadi sunyi senyap saat ini. Bahkan suara kicau burung tidak dapat didengar di domain ini. Kelabu tampaknya menyebar tanpa henti. Semua orang dari gerbang surga ditelan. Tatapan Ji Juechen sedingin biasanya. Namun, dia tampak jauh lebih kecewa kali ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dia menempatkan jajimen swat di bahunya dan berjalan kembali menuju tangsek. Domain abu-abu mengikutinya kembali. Dia sudah sangat tampan, tetapi dalam pertarungan singkat ini, keramahannya telah mengejutkan semua orang. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan hanya hidup untuk pertempuran dan pedang. Dia bukan Al Gojo. Selain itu, kontrol instan itu adalah sesuatu yang dia kejar. Di matanya, murid-murid gerbang surga tidak cukup fit baginya untuk benar-benar melepaskan pedangnya. Han Zan Hu heran. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, jika saya yang berdiri di depannya, apa yang akan saya lakukan terhadap pedangnya. Metode pertempuran Ji Juechen adalah salah satu dari jenis. Dia bukan seorang master jiwa, atau seorang insinyur jiwa. Namun, dia sangat kuat, terutama dalam kontrol. Jika dia bisa merobek perisai dan armor lawannya, dia pasti bisa merobek tubuh lawannya juga. Namun, dia tidak membahayakan pria itu. Dia hanya mengancamnya dengan pedangnya, dan menyebabkan semua orang dari gerbang surga membeku di tempat. Feng Ling menggigil dan sesuatu yang basah bisa dirasakan di selangkangannya. Siapa yang baru saja saya sakiti? Pria parubaya yang melepaskan serangan jarak jauh mengambil dua langkah ke depan dan muncul di samping rekannya. Dia bertanya dengan lembut, Senior, apakah kamu baik-baik saja? Dia hanya melihat wajah pucat seniornya, Soul Land 2 Chapter 271.2. Tubuhnya gemetar, dan dia memutar kepalanya untuk melihat rekan senegaranya. Dia berbisik, ayo pergi. Dia dengan cepat melepas bagian yang tersisa dari helmnya dan menunjuk ke arah murid-murid gerbang surga. Pada titik ini, semua orang dari gerbang surga pindah secara disiplin. Mereka sangat cepat, seolah-olah mereka sedang bergegas. Yang tercepat melarikan diri adalah Feng Ling. Lemaknya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan baru sekarang. Ji Jue Chen sudah kembali ke sisi Huo Yu Hao. Dia berbalik untuk melihat Huo Yu Hao seolah dia menanyakan sesuatu padanya. Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, menghilangkan kegelapan, kecerahan instan. Anda sangat mengesankan. Kamu telah bergabung dengan pedangmu. Petik 2. Senyum terungkap di wajah dingin Ji Jue Chen. Itu adalah senyum langka. Jika kamu bisa bergerak sama sekali, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Huo Yu Hao terkekeh, itu sulit dikatakan. Saya hanya lebih kuat dari Anda dalam hal kekuatan spiritual saya. Namun, niat pedang yang terbentuk dari kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa Anda menjadi semakin kuat saat Anda perlahan-lahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, Anda akan lebih kuat dari saya, setidaknya dalam aspek itu. Petik 2. Mata Ji Jue Chen menjadi cerah. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan menganggup ke arah Huo Yu Hao. Biarkan aku tidur sebentar. Huo Yu Hao masih berbaring di pangkuan Wang Donger. Baik, Ji Jue Chen mengakui kata-katanya dan kembali ke posisi semula. Tanda hubung. Setelah orang-orang dari gerbang surga pergi, sekte armor surgawi juga mulai bergerak. Sebelum mereka pergi, Han Zan Hu pergi untuk berbicara dengan Bei Bei lagi. Namun, nada suaranya agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani meremehkan sekte Tang lagi. Orang-orang dari sekte Tang juga tidak tinggal lebih lama. Setelah Huo Yu Hao bangun dari tidurnya, mereka memulai perjalanan lagi, menuju kota Redien. Pada saat yang sama, Wang Donger berpakaian seperti seorang pria lagi untuk tindakan pencegahan keamanan. Saat Huo Yu Hao berada di kursi roda, mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Sudah matahari terbenam pada saat mereka tiba di kota Redien. Di antara mereka semua, Huo Yu Hao, He Kei Tu, Wang Donger, Nana, Ji Jue Chen, dan Jing Xi'an sudah pernah ke Redien City sebelumnya. Mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Namun, sisa tujuh monster Shrek semuanya tercengang. Redien City adalah kota terbesar di benua. Ketika mereka melihat gedung-gedung tinggi, mereka bahkan lebih terkejut. Ekspresi mereka juga menjadi lebih serius. Mereka semua berasal dari tiga kerajaan di benua itu. Sebagai ancaman terbesar di benua itu, Kekaisaran Sun Moon yang berkembang memberi tekanan besar pada Kekaisaran lain. Bahkan Huo Yu Hao tidak tahu seberapa kuat Kekaisaran Sun Moon. Mereka belum melihat insinyur jiwa yang benar-benar hebat dari Kekaisaran. Menurut informasi yang mereka berikan, mereka harus menyelesaikan registrasi ketika mereka mencapai kota Redien. Meskipun pendaftaran sebelumnya telah selesai, mereka masih harus melalui putaran pendaftaran ini untuk memverifikasi kedatangan mereka. Kekaisaran kemudian akan mengatur tempat tinggal sementara mereka, serta memberi mereka jadwal turnamen. Ketika mereka berkompetisi dalam edisi terakhir turnamen, Seven Monster Shrek semuanya sangat tersentuh ketika mereka tiba di kota. Dibandingkan dengan jalan-jalan yang padat di Star Luo City, Redien City tampak jauh lebih teratur. Meskipun kerumunan di jalanan telah meningkat, itu tidak terasa penuh sesak. Ini adalah keuntungan dari kota besar. Tentara dengan baju besi-besi berpatroli di jalan-jalan sesekali. Setiap regu terdiri dari 12 tentara, semuanya sangat disiplin. Meskipun Huo Yuhau telah tinggal di kota Redien untuk beberapa waktu, dia tidak terlalu mengenal gedung-gedung di sini. Dia telah sangat diinvestasikan dalam alat jiwa setiap hari, dan tidak punya waktu untuk berjalan-jalan. Namun, ada orang lain yang akrab dengan daerah itu. Nana tumbuh di kota ini, dan cukup akrab dengan hal-hal di sekitar sini. Dia dengan mudah dapat memimpin semua orang ke area pendaftaran. Tanda hubung, itu adalah hotel delapan lantai yang besar. Itu di pusat kota, dan disebut Hotel Mingyue. Itu sepenuhnya putih keperakan, dan bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Setiap cerita cukup tinggi. Meskipun hanya ada delapan lantai, itu masih dianggap sebagai bangunan yang sangat tinggi di Redien City. Lobby hotel memberikan nuansa metalik. Dekorasi internalnya identik dengan dekorasi eksternal, benar-benar putih keperakan. Berbagai dekorasi ramping menyerupai alat jiwa yang indah dan memberi seseorang keinginan untuk menyentuh mereka. Perasaan pertama yang diberikan hotel kepada mereka adalah sederhana, namun megah. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di lobby. Ketika Huo Yu Hao dan yang lainnya masuk, mereka langsung disambut oleh seorang wanita muda dengan gaun perak panjang. Salam pembuka! Apakah kalian semua di sini untuk turnamen master jiwa kontinental elit muda? Wanita muda itu tinggi dan ramping, dan juga sangat cantik. Gaun perak panjangnya pas di badannya, dan merentang sampai ke betisnya, terlihat cukup elegan. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan tampak sangat ramah. Iya, iya, Susan Shi berjalan di depan, dan dia buru-buru mengakui kata-katanya. Wanita muda itu tersenyum kepadanya dan berkata, Aku perlu kalian semua menunggu karena banyak tim juga baru saja tiba. Ikuti aku. Ketika dia berbicara, dia membawa semua orang ke lobby. Sebelum mereka pindah, dia tanpa sadar melirik Huo Yu Hao. Ini aneh. Mereka ada di sini untuk turnamen. Mengapa mereka membawa seseorang di kursi roda? Huo Yu Hao tampak sangat tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan wanita muda itu. Setelah semua yang telah dia lalui, dia lebih dewasa daripada kebanyakan orang dewasa. Namun, dia dengan mudah menarik perhatian saat dia duduk di kursi roda. Ketika mereka melanjutkan ke bar di lobby, banyak orang tampak terkejut ketika mereka melihatnya. Anggota lain dari sekte Tang secara tidak sadar mengepung Huo Yu Hao, berusaha menghalangi dia dari pusat perhatian. Bar berada di sisi timur hotel dan luasnya seribu meter persegi. Bar itu dipenuhi sofa putih yang terbuat dari kulit asli. Mereka dituntun ke satu sofa, dan wanita muda itu pergi setelah menyapa mereka. Segera, seorang pelayan berpakaian putih pendek berjalan menghampiri dan menyajikan beberapa makanan ringan dan minuman. Layanan ini luar biasa. Setelah pelayan pergi, Susanshi berkata kepada B.B. B. kecil, tidakkah kamu menemukan ini pembuka mata? Bentak B.B. Panggil aku yang tertua. Pembuka mata apa? Lihat dirimu. Kamu menjadi bejat lagi. Petik 2, Susanshi segera duduk tegak dan berkata, jangan mengutarakan omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa saya orang yang paling jujur dan dapat diandalkan? Hanya ada nanan di hatiku. Selain dia, aku bahkan tidak akan melihat gadis-gadis lain. Tentu saja, itu tidak termasuk Donger, Xiao Xiao, Nana, dan Sister Xian. Petik 2, semua orang tersenyum ketika mereka melihat ekspresi jujurnya. Huo Yu Hao juga tertawa. Ketiga, senior, apakah kamu benar-benar yakin tentang dirimu? Apakah anda yakin tentang itu? Petik 2, Susanshi merasa malu. Huo, jangan membuatku malu. Saya bekerja ke arah itu. Ini semua karena nanan. Meskipun saya menarik banyak gadis dengan pesona saya di masa lalu karena saya terlalu genit, yang bisa saya lakukan sekarang adalah tampil kurang mesum. Petik 2, B.B. menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beraninya kamu menyebut dirimu mempesona di depan Broterji. Saudara Ji, saya bukan orang yang suka pada orang lain. Tapi saya pikir Susanshi telah membuat penemuan baru dalam hal keterampilan jiwanya, melihat betapa kurang ajarnya kata-katanya. Ketika kami menetap nanti, anda harus benar-benar berdebat dengannya untuk meningkatkan kultifasi anda. Petik 2, Susanshi sangat marah. B.B. kamu, saudara Ji, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya mendengar dari dia kemarin bahwa Holy Light Dragon-nya telah bangkit, dan dia telah mempelajari langkah baru. Kamu seharusnya berdebat dengannya. Petik 2, ekspresi Ji Jue Chen tidak berubah. Dia hanya mengangguk pada B.B. dan berkata dengan tenang, baiklah. Setelah itu, dia menoleh ke Susanshi dan juga mengangguk padanya sebelum berkata dengan setuju, baiklah. Baik B.B. dan Susanshi tercengang. B.B. berkata tanpa daya, menyakiti orang lain tanpa membantu dirimu sendiri. Apakah ada gunanya? Petik 2, Susanshi tertawa dingin, bagaimana menurutmu? Kaulah yang memulai segalanya. Petik 2, hekaitu memperhatikan mereka berdua dari satu sisi, dan merasa geli. Tapi dia tidak membuat suara. Para wanita di belakangnya juga tersenyum. Ketika B.B. dan Susanshi bersama, mereka selalu saling mengejek kurang dari tiga kalimat setelah percakapan mereka dimulai. Huo Yuho menutup matanya saat dia mendengar pertengkaran seniornya. Sepertinya dia akan tidur lagi. Namun, B.B. dan Susanshi menjadi tenang ketika mereka melihatnya menutup matanya. Mereka tahu itu mewakili sesuatu. Memang, adegan aneh disajikan dalam pikiran semua orang pada saat ini. Gambar yang muncul di benak mereka berasal dari sudut pandang tinggi sambil memandang ke lobby hotel. Semua orang bisa dilihat. Mereka disajikan dalam warna kali ini, tetapi warna-warna itu hanya terbatas pada hitam, ungu, kuning, dan putih. Jumlah orang juga secara bertahap berkurang. Pikiran Huo Yuho terdengar di benak semua orang, saya sudah mengecualikan mereka tanpa undulasi kekuatan jiwa. Hitam mewakili penanaman setidaknya tujuh cincin, ungu mewakili empat atau lima cincin, kuning mewakili tiga cincin dan putih mewakili dua cincin dan di bawah. Dari kelihatannya, ada 34 orang berbaju hitam, 216 orang berbaju ungu, 78 orang berbaju kuning, dan kurang dari 50 orang berbaju putih. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye. Hai. Hai. Sampai jumpa.